Intro Beginilah jalan utama, air nampak berwarna hitam pekat yang berasal dari luapan instalasi pengolahan air limbah IPAL Ketinggian air mencapai 30 hingga 40 cm Akibatnya lalu lintas di kawasan tersebut tersendat dan membuat pengguna motor yang nekat melewatinya mogok Tidak hanya berdampak di jalan raya, bahkan air limbah pun masuk ke pemukiman warga dan menimbulkan gatal-gatal Usai tempat tinggalnya diterjang banjir bercampur limbah Menurut lurah pasawahan Mamet Selamat, air banjir yang menggenangi kelurahannya itu terkontaminasi limbah industri dan mengakibatkan gatal-gatal Untuk banjir terutama ya akibat dari luapan dari IPAL, pengolahan limbah itu memang cukup sangat dikeluhkan oleh warga Karena itu terasa bau, panas dan juga terasa gatal-gatal kulit Ya mudah-mudahan karena memang bagaimana juga ini harus cepat diantisipasi oleh baik oleh pengolah maupun oleh pemerintah Mamet menambahkan, kalau terjadi banjir besar, sebagian besar warga terserang penyakit seperti gatal-gatal dan beberapa penyakit lainnya Rezitya Prasaja, Bandung TV